Oke, kembali bersama saya, Berbes Porang Kusno Al Raja Channel Porang Dataran Rendah Posisi di 27 meter di atas permukaan laut Seperti biasa, saya mungkin akan membuat video ya Dan untuk kali ini, videonya berisi tentang keterbatasan modal ya Buat petani, atau petani yang dengan kategori terbatas modal Bagaimana nanti untuk, apa itu namanya, mensikapi pengolahan bibit yang begitu banyak Tapi modalnya kurang ya, untuk membuat alat-alatnya Oke, dan seperti kita pahami ya Ada dua kategori petani, yaitu satu petani, petani tulen Yaitu petani yang hanya punya modal lahan, kemudahan dan tenaga Sementara dana cekak ya Jadi, itu harus berjalan Dan itu adalah petani Dan untuk yang kedua, yaitu kategori kedua Pengusaha tani Pengusaha ya, pengusaha tani Yang lajim orang bilang adalah investor Jadi, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang Dana juga cukup mumpuni dan mencukupi untuk segala kebutuhannya Nah, yang seperti ini tidak ada kendala ya Oke, dan untuk kali ini kita mungkin akan membicarakan masalah yang pertama tadi Yaitu petani dengan keterbatasan modal Akan tetapi, mereka juga harus tetap berjalan Harus tetap bisa Dan itu kita mungkin harus punya solusi-solusi Yang bisa untuk membuat budidaya orang tersebut berjalan Nah, ini untuk sesi ini kita akan bicarakan masalah keterbatasan modal Dalam apa itu namanya Penangkaran atau pengkarantinaan bibit ya Dari musim sekarang Sampai musim tanam Dan juga kendala-kendala apa yang terjadi Sehingga membuat petani yang Apa itu namanya Keterbatasan modal itu Harus tetap mencari solusi Agar tetap bisa berjalan Oke, dan untuk saat ini kita lihat dulu Bibit-bibit saya yang ada di rumah ya Yang sudah ada di rumah mungkin sekitar berapa ya Ada mungkin 20% semuanya Ada sudah di sini Dan 80% yang mungkin masih di lahan Oke, dan di sini masih ada ya Yang sempat masih di Apa itu namanya Dialamkan ya Biar Terbiasa Dengan cuaca Ini yang masih Di sini Ini juga Jadi Tempatnya kayaknya Kurang Kurang Banyak ya Kurang Kurang memenuhi syarat nanti Masih ada kekurangan ya Maka dari itu Bagaimana caranya nanti Ketika kita harus Apa itu mempertahankan bibit ini Supaya tetap Baik ya Sampai musim tanam Nampak ada cuma dua rak ya Cuma dua rak kayaknya Dan juga sudah penuh ya Ini katak Dan umbi Jadi Tempatnya Tidak ada Belum sempat bikin lagi Untuk itu nanti Bagaimana caranya Supaya misalkan Kita bisa Tetap Mempertahankan bibit-bibit Yang ada di lahan Bisa Tetap Bagus ya Seperti kita Karantina Untuk itu Nanti Kita dengan Perlakuan seperti apa Ini nanti Untuk katak yang sana ya Masih kosong Intinya disini Barut Yang ada di rumah ini Bibit baru 20% ya Dari yang ada Di lahan Di lahan berarti Antara 80%an lagi Yaitu Umbi Ya umbi Dan Nanti ada Saya perlihatkan Bagaimana Apa itu namanya Cara Alternatif ya Untuk Penyimpan bibit Walaupun tidak Dikarantina Tapi akan Bisa Tetap Sehat Sampai musim Tanam ya Seperti itu Coba nanti Kita Lihat di lokasi Kebun ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Kembali bersama Saya Kusnual Raja Berpesporang Di Datan rendah ya Di 27 meter Di atas permukaan laut Hari ini Tanggal 26 April 2021 Hari Senin ya Pukul 14 Lewat 10 Menit Suhu D33 Atau 32 derajat Celcius Saat ini Masih panas Ya Oke Dan nampak Disini adalah Umbi Yang masih Belum digali Yaitu dari Katak Mini Dan Katak Jumbo Disitu Kemudian Itu juga Masih Ya Kemudian Yang disana Itu utuh Yang disebelah Sana jalan Itu Katak Mini Dan juga Umbi Belah Dan juga Umbi yang Kategori Di atas 5 on Ke atas Disana ada Jadi utuh ya Di sebelah sana Utuh semua Yang disini Yang kemarin Yang gede-gede Sudah digali Yang ini Adalah Kesini Adalah Umbi Untuk Pembibitan Yang kesana Sudah digali Digali Nah Yang ini Belum Yang sana Belum Jadi yang Sudah digali Sekitar Yang digali Kemudian disimpan Disini juga Dengan yang Di rumah Jadi mungkin Ada 30%an ya 30 atau 40 lah Soalnya disana Separuh Separuh lahan Kemudian ini Masih Segini ya Jadi mungkin Masih 60% Yang belum digali Nah Kenapa ini Belum digali Karena ini Adalah Belum semuanya Ripah Yang disana juga Belum semuanya Ripah Jadi nanti Menunggu ripah Semua Atau dorman Semua Baru Kita gali Mungkin ini Sampai bulan 5 Yang ini Oke Nah Kenapa Yang ini Sudah saya gali Yang itu Belum ya Yang ini Sudah saya gali Tetapi Tidak saya Bawa ke rumah Itulah tadi Seperti kita Di awal Kita bicara Masalah Petani yang Keterbatasan modal Untuk membuat Karantina Bibit ya Itu Rak Rak karantina Sementara Kalau kita Dibawa ke rumah Sudah dibersihkan Itu berarti Harus ada Rak karantina Sementara Disana tadi Di awal video Di awal video Saya sudah Lihatkan Bahwa disana Sudah Hanya baru ada Dua rak Dan sudah penuh Dan yang di Belakang rumah Juga Yang Menggeletak Begitu saja Masih ada Dan Dan Untuk yang Sudah digali Masih di lahan Saya masih ada Beberapa Disini Ini Ini contohnya Ini adalah Umbi Ini adalah Umbi Dan ini Juga adalah Umbi Oke Pertanyaannya Kenapa Harus digali Kenapa harus digali Kenapa Enggak dibiarkan Dalam tanah Nah itu kan Dibiarkan Dalam tanah Itu juga Boleh Itu sudah umum Dari Dari kebiasaan Yang lalu Bahwa umumnya Dibiarkan dalam tanah Sampai Bulan Juli Atau Bulan Agustus Ya Jadi nanti Baru digali Kan gitu Ya Ini juga Yang ini masih Seperti ini Banyak yang masih Ini Beneripah bagus Ini sudah kecil kan Padahal tadinya Abatannya cukup besar Itu juga banyak Mas ya Itu yang ada Tonggak-tonggaknya Itu adalah Masih Belum digali Kenapa ini digali Kenapa Enggak dibiarkan Dalam tanah saja Itu adalah pertanyaannya Oke Pertanyaan tersebut Memang Lazim ya Logis Dipertanyakan Karena memang Dari dulu Para pakar Bilang Para juga Pendahulu Bilang Bahwa Ketika kita Ripah Di bulan Mei Saja Itu biarkan Sampai bulan 7 Bulan 8 Apalagi Sekarang kita Ripah Bulan 3 Itu Silahkan Mungkin sampai Bulan 7 Bulan 8 Akan Tetapi Itu Ini jawabannya Ini adalah Jawabannya Kenapa Kita harus Bongkar Umbi Umbi itu Sehingga Nanti Ketika Istilahnya Sampai Kemusim tanam Itu Bisa Selamat Ini adalah Jawabannya Ini adalah Contoh Ini Saya gali Kemarin Ya Kemarin Sore Ini Saya gali Ini Saya gali Kemudian Ketika Saya gali Kenapa Ini Kemudian Saya Sikat Begini Ini Adalah Sudah Terkena Jamur Ini Sudah Kedalam Maka Saya Habiskan Yang Bonyoknya Kemudian Tinggal Sisakan Yang Masih Keras Sampai Sampai Yang Kerasnya Jangan Yang Bonyok Bonyok Jangan Di Masih Diambil Pokoknya Dihabiskan Dan Ini Adalah Baru Kemarin Sore Dan Ketika Saya Geletakin Disini Seperti Ini Ini Sudah Mengering Jadi Insyaallah Nanti Akan Bisa Tumbuh Dan Ini Juga Membuktikan Bahwa Sebetulnya Tidak Ada Usaha Macem-macem Itu Dikasih Tabur Itu Tabur Ini Seperti Ini Pun Ini Tidak Masalah Tidak Masalah Dan Seperti Contoh Ini Ini Sudah Dua Hari Yang Ini Sudah Dua Hari Disini Saya Simpan Ini Keras Sudah Keras Kering Jadi Kita Logikakan Saja Ketika Ini Dilahan Tanpa Diolah Oleh Manusia Ketika Ini Dilahan Tanpa Diolah Manusia Pun Ini Akan Seperti Ini Jadi Dilahan Itu Memang Tidak Masalah Jadi Mungkin Ada Obat Alami Secara Alam Mungkin Jadi Kalau Kita Di rumah Kadang harus Tabur Itu Tabur Ini Disini Enggak Bagus Nah Ini Adalah Alasan Kenapa Harus Dibongkar Karena Ketika Kita Membiarkan Dalam Tanah Itu Kita Tidak Pasti Bahwa Semuanya Akan Utuh Karena Mungkin Ada Jamur Dan Ini Juga Jawaban Untuk Pertanyaan Tadi Kenapa Harus Kita Bongkar Dan Kenapa Tidak Dibiarkan Dalam Tanah Nah Itu Dibiarkan Dalam Tanah Juga Tidak Apa Akan Tetapi Kita Lihat Yang Ini Ini Salah Satu Contoh Ini Lembek Lembek Ini Kalau Saya Ambil Ini Patah Patah Ini Kalau Saya Ambil Patah Yang Ini Yang Seperti Ini Saya Yakin Di Dalam Sudah Tidak Bagus Kalau Ini Dibiarkan Ini Nanti Umbiakan Habis Kalau Mungkin Saya Gali Sekarang Mungkin Masih Tinggal Ada Baru Kena Seprapat Atau Gimana Ini Saya Yakin Ini Sudah Sudah Terkena Sudah Terkena Tetapi Untuk Pembongkaran Sudah Saya Banyak Contohkan Di video Video Yang Lalu Jadi Enggak Usah Yang Seperti Ini Ketika Kita Lembek Ini Tidak Baik Ini Harus Dibongkar Ini Sudah Terkena Akan Tetapi Masih Bisa Kita Selamatkan Separon Nanti Kita Ambil Seperti Itu Ini Adalah Contoh Contoh Saja Jadi Jawaban Dari Kenapa Jawabannya Bahwa Ketika Kita Tidak Gali Itu Kita Khawatir Dengan Serangan Bawah Tanah Karena Disini Ini Maaf ya Kita Patokan Disini Ini Banyak Ketika Kita Lihat Ada yang Seperti Itu Kemudian Ketika Kita Gali Kena Camur Kan Begitu Jadi Maka Dari Itu Saya Gali Gali Itu Masih Banyak Yang Belum Gali Cuman Ketika Sudah Seperti Ini Sudah Ripas Seperti Ini Kita Gali Nah Ini Kalau Tidak Percaya Saya Ambil Saya Akan Perlihatkan Ini Tuh Lihat Masih Dalam Tanahnya Masih Dalam Tanahnya Kenapa Dalam Masih Dengan Tanahnya Yaitulah Saya Maksudnya Ini Kita Gali Kita Selamatkan Ditumpuk Disini Yaitu Biar Istilahnya Semakin Penuaannya Juga Masih Normal Kemudian Akar Akarnya Masih Nanti Mengering Dengan Alami Alami Dengan Tanahnya Kita Tidak Paksa Cabut Akarnya Jadi Kita Dengan Tanahnya Kita Simpan Seperti Ini Kemudian Untuk Keamalan Kita Lebih Menjamin Karena Ini Tetap Dalam Tanah Walaupun Tidak Dikubur Dalam Tanah Aslinya Ini Masih Dalam Tanah Jadi Kita Tidak Usah Dipocel Pocel Jadi Diambil Kemudian Blok Kita Kasih Tanah Ditimbun Supaya Apa itu Namanya Lebih Tertutup Ini Adalah Solusi Untuk Kita Yang Kurang Modal Tetapi Bagaimana Agar Kita Bisa Tetap Mendapatkan Bibit Yang Baik Modalnya Untuk Apa Untuk Bikin Karantina Gitu Maksudnya Kalau Kita Dibawa Ke rumah Ini Sudah Dipocel Tanahnya Kemudian Kita Bawa Ke rumah Itu Harus Dikarantinakan Dalam Rak Boleh Di Tanah Juga Boleh Tapi Saya Tanah Disitu Tidak Ada Ya Kan Gitu Tidak Ada Sekitar Rumah Saya Tidak Ada Tanah Yang Lapang Kan Gitu Maka Kita Taruh Disini Seperti Ini Nah Gitu Jadi Maka Kenapa Kita Kok Repot Repot Gali Gitu Satu Takut Seperti Yang Tadi Jawaban Yang Tadi Kedua Kita Karena Ini Kecil Kemudian Disini Nanti Banyak Rumput Kita Nandain Juga Enggak Kan Gitu Nanti Ketika Tanah Diaduk Kembali Nanti Malah Kepacul Pacul Maka Sebelum Ini Hilang Jejak Oke Kita Gali Maka Digali Kan Gitu Untuk Menuhkan Bagaimana Jangan Tanahnya Nggak Usah Diambil Ditumpuk Disini Ditaruh Seperti Ini Dan Sono Itu Ini Kalau Sabongkan Ini Umbi Semua Nah Nanti Di Depan Sana Juga Ada Saya Enggak Pernah Bohong Saya Enggak Biasa Omong Bohong Nih Ini Ini Adalah Umbi Lihat Ya Ini Umbi Ini Umbi Saya Bicara Dengan Kenyataan Yang Ada Seperti Ini Saya Karantinakan Disini Kenapa Digali Karena Memang Kita Mengantisipasi Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Hilang Jejak Kepacul Kemudian Karena Masih Jauh Nanti Ketika Sampai Kebulan Itu Aduh Gulmanya Sangat Luar Biasa Untuk Ditandai Karena Kecil Kebanyakan Andainya Terus Ini Kita Lihat Ini Disini Nampak Tanah Kalau Kita Buka Ini Adalah Umbi Lihat Ini Umbi Ini Juga Dan Ini Adalah Janji Saya Ini Yang Saya Pendam Kembali Yang 6,5 Bersihnya 6 Mungkin Waktu itu Besok Nanti Susnya Ada Berapa Ini Yang Ini Ini Umbi Besar Ini Juga Ini Ada Dan Itu Yang Belum Digali Juga Banyak Nah Seperti Itu Jadi Bagaimana Kita Solusi Untuk Kita Tetap Bisa Menjalankan Apa Itu Namanya Budidaya Ini Dengan Dana Yang Cukup Terbatas Kita Ini Kita Bicarakan Yang Dananya Terbatas Kita Tidak Bicara Dengan Investor Atau Pengusaha Tani Karena Mereka Sudah Siap Segalanya Modal Besar Dipertaruhkan Jadi Itu Tidak Ada Kendala Yang Ada Kendala Itu Yang Saya Bicarakan Adalah Petani Dengan Keterbatasan Modal Seperti Itu Oke Dan Oke Untuk Para sahabat Tani Porang Dimana Aja Berada Yaitu Hanya Seperti Itu Ulasan Saya Mudah Mudahan Anda Semua Dulur Dulurku Sahabatku Semuanya Memahami Apa Yang Saya Bicarakan Karena Saya Memang Bukan Memperbanyak Tindakan Saat Ini Yaitu Yang Saya Banyakin Yaitu Pembicaraan Maka Disitulah Terselip Apa-apa Yang Di Intikan Oleh Saya Atau Di Apa Sebetulnya Dituju Jadi Gitu Jadi Dan Cuman Saya Satu Pesan Saya Jangan Pernah Kita Mengeluh Dengan Keadaan Tapi Kita Harus Mencari Solusi Solusi Untuk Merubah Keadaan Menjadi Nyata Oke Dan Untuk Mendukung Channel Saya Agar Bisa Lebih Berkembang Lagi Mohon Dengan Sangat Subcribe Like And Comment Dan Share Video Saya Agar Teman Teman Yang Lain Juga Bisa Mengikuti Apa Yang Saya Suguhkan Dan Aktifkan Lonsengnya Biar Ketika Saya Upload Video Baru Mungkin Dulu Semuanya Mendapatkan Notifikasinya Seperti Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh